Semua warga bisa merasakan hasilnya, dulu belum bikin kelompok disini itu masih semua masih jalan kaki, sekarang semua sudah beli sepeda motor, rumah-rumah ya sudah lebih bagus, dulu sebelah utara itu belum ada jalan raya, sekarang sudah ada jalan raya itu dari perhatian dari pemerintah Perkenalkan nama saya Bapak Mujih Arsono, nama di Kemirkebu, Ngiri Kerto, Turi, Sleman, Yogyakarta Saya bertenang dari kecil, saya sampai sekarang beranak empat, saya masih berusaha kambing, kambing ini bisa saya hidup, saya ngeragati sekolah anak-anak saya empat, Mas Nganu dari usaha kambing saya, saya sekarang kambingnya kambing perah bisa untuk hidup keluarga saya Nama kelompok ini kelompok KPP Pangestu di Kemirkebu, Ngiri Kerto, Turi, Sleman, Yogyakarta Saya melayani kambing kalau ada yang beli bibit juga bisa, pupuk juga bisa, susunya ada di rumah, siapa yang mau beli bisa di rumah saya Dulu saya sebelum di kelompok di KPP Pangestu ini masih di rumah-rumah, tapi dari imbuan pemerintah kabupaten suruh bikin kelompok Semua warga ke Mirkebu harus yang usaha kambing di kelompok di KPP Pangestu ini, lahan ini milik Bapak Kepala Dusun Ini tanah khas desa, bengkoknya Pak Kepala Dusun Semua warga harus bikin kandang di kelompok sini Semua warga bisa merasakan hasilnya Dulu belum, sebelum bikin kelompok di sini itu masih, semua masih jalan kaki Sekarang semua sudah beli sepeda motor, rumah-rumah ya sudah lebih bagus Dulu sebelah utara itu belum ada jalan raya, sekarang sudah ada jalan raya itu dari perhatian dari pemerintah kabupaten Saya pakai pemerintah kabupaten Saya pakai pemerintah ini pakai pemerintah itu ada daun singkong, ada daun krikah kacang, terus ada hijauan sedikit Hizuannya cuma sedikit ya, tambahannya itu ada pas tahu juga ada Ini saya kambingnya, justru ngejarnya ngejar susu Ini kambingnya ada kambing sapera, ada kambing PE, juga ada kambing digon juga ada Kambing kacang juga ada, yang penting hasilnya susu banyak Perawatannya, yaitu kalau saya pagi jam setengah enam itu sudah ke kandang Nah itu sebelum merah itu membawa air hangat sedikit Itu untuk menyuci ambingnya, lalu diperah dibawa pulang Suka-sukanya itu saya terus terang hasilnya itu kalau pas tanggal baru itu Minta bisa dapat uang untuk nyukupin keluarga untuk membayar surprise itu Itu senang-senangnya itu setiap hari malam bisa ketemu sama teman-teman Kalau ada keluhan, ada apa, bisa tanya sama teman-teman Dulu, kalau dulu itu air, sekarang sudah itu di Kalau sama teman-teman pengurus, itu sudah air sudah ada, terus elektrik sudah ada Ya kadang kalau musim kemarau, nganu pakannya itu, hijauannya itu agak susah Kalau musim-musim kayak gini, ya biasa-biasa saja Pakan penghijauan sedikit, cuma saya sudah bilang hijauan sedikit itu Kalau musim kemarau panjang itu susahnya itu, kalau musim kayak gini, biasa Mati, ada, sering ada yang mati, cuma ya enggak, banyak itu nyamanya Ya nyawa, nyawa itu gaduhan, seperti orang, ya sudah mati ya sudah Makannya pagi, baru di perah itu kasih komboran, sama kulit kacang Terus nanti siang hijauan, sore kombor sudah Susunya saya sehari saya perah satu kali, saya dapat 18 sampai 19 liter per hari Saya penjualan susu saya di nganu, disetorkan di rumah saya Cuma anak saya jualan susu kambing, saya yang merah, yang beli anak saya Kalau yang pemula, itu gendalanya ya modal, modal kan, modal pertama harus beli kambing Kalau sudah, sudah berapa tahun, bisa kerjasama sama pengolah-pengolah susu itu Kalau saya enggak kerja apa-apa, ya sampingannya itu di kebun, itu ada kebun salak pondoh Ini di kelompok ini tanahnya tanah khas desa, bengkoknya Pak, kepala dusun Ini sistemnya sistem sewa, 100 kapling, 150 meter, itu sewanya 15 ribu untuk kandang Itu satu kandang di pelihara sendiri, cuma ada organisasi dari kelompok Itu ada jimpitan pupuk, itu untuk kekayaan kelompok Terus, dulu ada, kalau jual kambing, satu ekor di punggut 2 ribu rupiah per ekor Itu untuk kejasteraan kelompok Pangestu ini Terima kasih menonton video ini, supaya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Jangan lupa langganan video Caprat Ming Terima kasih Terima kasih